ya mimpi mantan suami yang sudah almarhum tidak usah dipikirkan yang penting siap karega yang penting teman-teman usahakan untuk kemudian kalau dia sudah dalam keadaan meninggal dunia dan teman-teman sedih ganti kesedihan dengan doa ya Allah teman-teman bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia bisa kirimkan Yasin buat dia bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia ya kan bisa sedekah atas nama dia dan seterusnya nanti malam live Gaza live kalau gak live lagi sama aja nanti suruh ganti lagi sama TikTok ini ganti yang kemarin sempat mati di tengah jalan ya jadi kita harus menuhi durasinya seperti durasi malam dan pagi ini minggu kelima jadi aku agak santai yaudah aku buat sekarang ya kayaknya deadline-nya dua hari lagi udah gak bisa ya kecuali yang satunya masih bisa kita tunda ustazah sholat merasa sia-sia karena tidak khusyuk gak perlu mbak yang penting mbak lakukan aja rukun sholat pikiran kemana-mana yang penting mbak baca Al-Fatihah mbak sujud mbak itidal mbak ruku ya mbak kemudian lakukan aja sholatnya sah mbak jangan khawatir mbak jangan khawatir karena sholat itu sah jika terpenuhi rukunnya walaupun khusyuk dan gak khusyuknya itu adalah soal bagian dari khusyuk dan gak khusyuknya itu adalah bagian dari keutamaan saja oke ustazah bolehkah nikah janda tanpa wali gak boleh ya jadi kalau janda menikah harus pakai wali ya teman-teman ya karena wali itu adalah rukun sholat eh rukun nikah ya ustazah suami kerjanya sales mobil jelas kena imbasnya dalilnya mbak kalau kita sales mobil kita mengajak membantu orang melakukan riba apalagi kredit itu gak boleh mohon maaf dengan berat hati saya katakan itu termasuk melakukan aktivitas riba mulai dari saksi mulai dari orang bank yang menandatangani mulai dari sales semuanya kena semoga dapat kerjaan baru yang jauh lebih barokah ya ustazah kalau doa untuk anak baca alfatiha aja boleh gak tanpa dirinci doanya apa salahnya merinci doa teman-teman bukatlah buku doa buatlah buku doa teman-teman doakan anaknya apa yang mau didoakan ya Allah saya baca alfatiha lalu kemudian teman-teman doakan anaknya apa yang mau teman-teman doakan teman-teman doa aja ketika teman-teman berdoa maka insya Allah itu jauh lebih mustajab ketika dia lebih detail jadi doa itu semakin spesifik semakin mustajab ya ya Allah ya karim di diri aku sendiri aja aku ngelag guys dari tadi aku senyum aja jam ini guys ya Allah karim gimana tunggu dulu guys gimana wifi nya kurang sakti mandraguna kayaknya ya ustazah disebelahnya aku ngelag dia guys apalagi di ujung kulon sana ya lancar ya masya Allah aku kurang bismillah kayaknya guys siapa ya nih ustazah menantu gimana gimana ustazah bolehkah meminum obat penunda haid meminum obat penunda haid saat dalam kondisi saat dalam kondisi umroh boleh gak ada masalah umroh haji boleh minum obat penunda haid yang tidak boleh minum obat penunda haid itu adalah kalau misalnya maaf izin maaf maaf suaminya pulang dari luar kota lalu teman-teman minum obat penunda haid atau misalnya teman-teman apa namanya puasa minum obat penunda haid itu gak boleh tapi kalau umroh kemudian haji itu boleh oke ustazah apa hukumnya jika mendahului imam misalnya saya sudah sujud dan imamnya baru wudu agak lain sih kawan ini apa hukumnya mendahului imam imamnya sayangnya sudah sujud imamnya masih wudu masih duduk atau masih wudu ini masih duduk maksudnya oke hukum mendahului imam gak boleh ya dosanya dosa besar ya guys ustazah ya kalau rambut bayi baru lahir tidak dicukur gak apa-apa ya gak ada masalah ya teman-teman ya oke ustazah ganti puasa Ramadan di hari Senin Kamis boleh tapi jangan niatnya digabung ya satu niat satu amal satu niat satu amal ya teman-teman ya satu niat satu A satu amal ustazah sikat gigi saat puasa boleh gak boleh asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan nanti dia membatalkan puasa ya malam ada live mbak Ana ini pengganti live beberapa hari lalu yang mati sebelum waktunya jadi kita harus bayar durasi ke tiktoknya ustazah boleh gak kalau zakat penghasilan dikasih ke guru ngaji boleh ke guru ngaji ke ustaz boleh karena mereka visabilillah ya ustazah bacaan ayat kursi digantikan dengan bacaan lain dalam sulat hajat gak ada masalah gak ada masalah yang penting dia adalah ayat Al-Quran jadi setelah Al-Fatihah teman-teman pokoknya melakukan bacaan bacaan lain yang penting dia ada dalam Al-Quran itu hukumnya boleh gak apa-apa mbak bebe siap pak Ahmad siap mbak Ana ustazah kalau hamil dan menyusui gak puasa bacanya cukup bayar vidya aja atau ganti puasa Al-Baqarah 185 selagi bisa ganti puasa ganti kalau udah gak mampu ganti baru bayar vidya kalau udah vidya ya vidya aja gak usah lagi ganti puasa kalau ganti puasa berarti teman-teman bisa ganti ngapain bayar vidya vidya itu adalah kalau teman-teman gak sanggup mengganti puasanya boleh bayar vidyanya kalau sanggup puasa kalau gak sanggup vidya kalau udah vidya yaudah vidya aja ya siap mbak Rani oke ustazah zakat dikasih ke adik kandung yang sudah berkeluarga boleh yang penting adiknya fakir atau miskin fakir adalah orang yang tidak bekerja miskin adalah orang yang bekerja tapi gak cukup uangnya itu boleh aja ustazah bolehkah kita mengucapkan ulang tahun ke teman yang non-muslim saran aku cukup tidak usah hei selamat ya gitu aja ya ustazah bolehkah membayar puasa yang udah lama tertinggal boleh sih kalau ingat jumlahnya kalau gak ingat gak bisa siap ya mbak Rafi ya ustazah zakat mal apa sama dengan zakat penghasilan zakat mal itu banyak guys zakat mal itu bapaknya bapak ini punya anak diantaranya adalah zakat penghasilan zakat emas zakat tabungan gitu ya jadi bisa jadi zakat penghasilan itu adalah part of system dari zakat mal oke siap mbak tuti ya jadi zakat mal itu boleh dikasihkan tiap bulan selagi penghasilan teman-teman di atas 7 juta ya di atas 7 juta ya kalau 10 juta berarti 250 ribu ustazah kalau udah sholat di mobil ternyata berhenti di masjid diulang lagi atau gimana gak usah kan udah sholat di mobil siap mbak sundus mbak kinroysyah ya istri punya hutang sama suami ganti ya bank pinjam duit bank kalau akan hutang tetap hutang sebaliknya seorang suami udah ngasih nafkah ke istri maka pahalanya pahala sedekah tapi seketika seorang suami ngasih nafkah ke istri lalu kemudian istri menabungnya ya istri menabungnya lalu kemudian suami meminjamnya maka suami wajib mengganti kepada istri walaupun istrinya itu tadinya uang suami kecuali kalau istrinya ikhlas oke kacamata kacamata gak ada di keranjang kuning guys oke ustajah nazar tapi besoknya berubah fikiran gak bisa ya gak bisa ya nazar harus dibayar ya teman-teman ya ustajah vidyah itu apa vidyah itu adalah bayaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang tidak berpuasa nomadon karena misalnya orang itu tua gak mungkin dia ganti puasa yang kedua adalah orang yang sakit dan setiap puasa dia sakit setiap puasa dia pingsan setiap puasa dia mimisan dia boleh bayar vidyah atau ibu hamil dan menyusui maka dia boleh bayar vidyah nah vidyah itu misalnya 30 hari ini dia tidak berpuasa karena sakit maka nanti dia boleh menggantinya dengan memberi makan satu orang fakir miskin selama satu hari untuk mengganti satu hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras jadi 1,4 kilogram beras teman-teman boleh uangkan kali 30 hari kasih ke fakir miskin untuk mengganti hutang puasa Ramadannya 1,4 kilo kali 30 hari boleh diuangkan boleh dalam bentuk beras yang sebenar-benarnya oke gitu ya kok live sore ya menggantikan live yang kemarin kita bolong karena terlalu cepat berhentinya kena hutang nanti malam tetap live kayak biasa karena sore ini adalah minggu kelima aku gak ada kajian ya ustazah kalau gaji 4 juta tidak wajib zakat mal ya teman-teman ya wajib zakat mal kalau gaji minimal 7 juta oke ustazah siap mbak bunda lestari sedekah subuh di celengan dan dibuka pada saat tertentu silahkan masukkan ke celengan 2000 2000 2000 2000 tapi di waktu subuh ya dari adan subuh sampai habis waktu subuh nanti ketika udah terkumpul teman-teman boleh berikan kepada kepada orang fakir atau miskin dan usahakan berikan di hari jumat ya siap mbak tuti iya mbak sundus ya bingung ya ini pengganti yang kemarin kita kurang ya durasinya ustazah mau tanya apa mbak boleh sehabis sholat duha dilanjutkan sholat hajat dan istikharah boleh teman-teman silahkan aja habis sholat duha sholat hajat lalu sholat istikharah karena sholat hajat dan sholat istikharah itu bisa dilakukan kapanpun ya 24 jam ustazah kalau kita habis sholat baca doa bahasa Arab yang ada artinya artinya juga dibaca apa tidak boleh dibaca boleh tidak ya teman-teman kita kita baca Quran baca surat atau baca doa yang ada artinya artinya boleh dibaca boleh tidak ustazah kita sedang sholat berjemaah kita sedang berdoa imam memberikan salam ke jemaah apakah saya wajib jawab salamnya gimana mbak Yusuf gimana gimana ustazah iya siap mbak Uca zikir zikir apa setelah sholat duha bebas kalau zikir kalau mau Allahumma inat duha ad duha uka wal ba'a al ba'a uka dan seterusnya tapi sebenarnya zikir setelah sholat duha itu bebas ustazah sedekah yang baik untuk orang yang masih berhutang apa ya boleh sedekah subuh mbak kan ringan aja mbak yang penting tiap hari sedekah tiap hari dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu aja dulu mbak yang penting tiap hari ya kumpulkan aja di celengan dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu siap pak bambang nanti setelah dia terkumpul ya teman-teman baru kemudian serahkan di hari jumat dan ketika sedekah itu teman-teman serahkan di hari jumat teman-teman berkata atau berdoa ya Allah saya sedekah dengan sedekah ini lapanglah keburan mak saya ringanlah seiksa keburan orang tua saya berhenti malekat menyiksanya dan apapun yang teman-teman ingin doakan kenapa kripto haram ya karena gak jelas kripto itu kita membeli apa gak jelas ya itu sistemnya investasi yang bagi hasil atau gimana instrumennya yang gak jelas sama dengan bitcoin itu apa jual beli dolar jual beli mata uang atau apa kalau jual beli mata uang gak boleh tapi kalau sahambul karena dia ada perusahaannya ada wujudnya dia rugi kita rugi dia untung kita untung tapi kalau kripto itu instrumen apa gak jelas ya ustaz ya kalau sholat sunnah sehari dua selain sholat rawatif duha witir dan tahajud apa aja ya sholat sunnah itu banyak teman-teman ya coba teman-teman share-share tautan aku jelaskan tentang semua jual sunnah setuju ya nah tapi teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya tidak usah tahan nafas karena kepanjangan sholat sunnah itu banyak yang pertama tidak usah tahan nafas karena udah sore takutnya gak jadi mandi karena hasil nahan nafas aja ya kan nah jadi sholat sunnah itu banyak sholat rawatif aja udah berapa dua rakaat sebelum subuh dua atau empat rakaat sebelum zuhur dua atau empat rakaat setelah zuhur dua rakaat sebelum asar dua rakaat sebelum setelah magrib dua rakaat sebelum setelah isya khusus sebelum isya sebelum magrib dan sebelum asar itu sunnah biasa tidak sunnah mu'akad oke nanti ada lagi sholat-sholat yang padahal ya sholat suruh satu setengah jam setelah adhan subuh sholat duha tiga setengah jam setelah adhan subuh ya gitu kemudian di tengah malam ada sholat tahajud ya sholat witir gitu ya dan ada juga sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam taubat hajat istikharo wudhu tahiyatul masjid saya ulang ya taubat hajat istikharo wudhu tahiyatul masjid saya ulang ya taubat hajat istikharo wudhu tahiyatul masjid nah ini empat adalah lima jenis sholat yang bisa kita lakukan kapanpun 24 jam ya taubat hajat istikharo wudhu tahiyatul masjid oke imam mengucapkan salam sambil berdoa oh imam mau tausiyah oh bukan imam yang mau tausiyah ustad mau tausiyah mengucapkan salam dan kita sedang berdoa wajibkah kita jawab salamnya wajib berdoa hukumnya sunnah menjawab salam hukumnya wajib jadi berhenti dulu doanya jawab dulu salamnya ya jadi berhenti dulu doanya baru jawab salamnya eh berhenti dulu doanya jawab salamnya nanti lanjutkan lagi doanya oke ustad kalau digabung sholat taubat dan jangan digabung ya dalam beramal itu satu niat satu amal oke ustad kalau kita kredit motor atau mobil tapi usahakan gak sampai telat agar tidak ada denda apa masih riba masih karena ada bunganya di dalam walaupun gak telat ada bunganya di dalam ya kenapa kredit motor kredit mobil dianggap riba pertama ada bunganya di dalam pembayaran setiap bulannya yang kedua kalau telat kita denda yang ketiga adalah kalau kita gak bayar maka mobil kita dia tarik sementara yang udah kita bayar tidak dia kembalikan oke ustadz saja Tumen tanya jawab sore ya menggantikan yang beberapa waktu yang lalu yang di malam hari kita berhenti sebelum waktunya ya ustadz emang sholat duha itu ada tiga bagian ya tahajud yang ada tiga bagian pokoknya lakukan aja sholat duha itu minimal dua rakaat maksimal dua belas rakaat ya minimal dua rakaat maksimal dua belas rakaat oke ustadz iya mbak Winda yang mana tayatul masjid setelah asar di masjid nabawi boleh gak saran aku jangan dilakukan habis asar teman-teman bisa lakukan ibadah-ibadah lain seperti zikir baca quran sholawat ingat kekurangan diri dan seterusnya oke za apa hukum jika pemimpin mengucapkan doa semua agama karena kita bukan negara islam jadi pemimpinnya itu mengucapkan salam sementara tidak melakukan itu oke ustadz bila taziah kemakam yang baca doa perempuan sedangkan yang laki-laki diam gak apa-apa tapi afdolnya laki-laki yang baca doa ya teman-teman ya ustadz bolehkah wanita haid masuk masjid dalam hal ini empat perbedaan ulaman ada yang mengatakan tak boleh masuk tujuh langkah udah berdosa ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes ada yang mengatakan boleh masuk musola gak boleh masuk masjid mengatakan boleh masuk gak boleh duduk ya seserah mau pilih yang mana tak boleh masuk tujuh langkah berdosa boleh masuk asal tak menetes boleh masuk musola gak boleh masuk masjid boleh masuk tapi tak boleh duduk paham atau kecepatan guys teman-teman terserah mau pilih yang mana paham atau kecepatan paham ya teman-teman ya gitu ya teman-teman ya utang bayar ya 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 ini kan aku live nih ganti utangnya kemarin selola mbak Kumairo satu lagi ya guys oke siap sehat ya jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana ya nah kalau teman-teman punya kebutuhan dawah pilihlah boleh masuk asal tak menetes misalnya ya kan enggak boleh duduk berarti berdiri jangan pakai kursi kalau teman-teman ikut madhab boleh masuk tak boleh duduk lewat aja berdiri atau di terasi ya gitu ya teman-teman ya oke ustazah apakah sholat tarawih di masjid setiap rakaatnya selalu baca iftita atau al-fatiyah iftita tidak wajib ya iftita tidak wajib pada semua jenis sholat ya halo mbak usnul ya mbak tahu kotak bukan bulat masya Allah namanya ya ustazah sujud terakhir doanya sir atau bersuara di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita kan mustajab sujud setelah subhanahu ar-rabiyal a'la subhanahu ar-rabiyal a'la vabihamdi subhanahu ar-rabiyal a'la wabihamdi kita baca Allahum ar-zuqni mahrojah Allahum ar-zuqni mahrojah Allahum ar-zuqni mahrojah ya artinya apa ya Allah berikan aku jalan keluar ya Allah berikan aku jalan keluar ya kenapa aku tak bisa menyematkan komentar ini tidak mungkin besti kenapa aku tidak bisa menyematkan komentar teman-teman semuanya oke ustazah bolehkah baca Allahumarzukni setiap habis sholat lalu digabung dengan yang lain doa lain boleh ya teman-teman ya boleh aja oke udah bisa ya guys oke sebentar ya guys aku kurang pewe ini kita ganti posisi duduk ustazah kalau kerja di bank apakah itu tidak barokah kalau dia bagian pengkreditan saya gak nyaranin ya teman-teman ya ustazah kalau sujud terakhir doain orang tua atau anak boleh gak? boleh kalau mau pakai bahasa Indonesia disujud terakhir ketika mau habis sholat silahkan aja tetapi tutup bibirnya dalam hati tutup bibirnya dalam hati kalau doanya pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya dalam hati oke ustazah mengakikahkan anak diundang kita kasih amplop jangan kalau akikah itu kasih kado jangan kasih amplop ya teman-teman ya ustazah saya punya warung ya dan saya punya usaha warung dan hanya saya sendiri yang menjaganya pertanyaannya apa mbak? ustazah untuk sholat-sholat sunnah itu surat sholat-sholat sunnah itu ada yang sama boleh gak? boleh aja seperti yang udah aku bilang sama teman-teman semuanya bukan cuma mbak sendiri loh mbak ini kayak-kayaknya dari gambar-gambar sore ini ada yang udah mandi ada yang belum nih kawan-kawan kita nih ini nih kayaknya masih kok mbak baca suratnya setelah surat fardu dan sholat sunnah masih kul-kul aja mbak jadi wajah mereka nih masih wajah kul-kul-kul aja belum move on jadi teman-teman mbak gak usah khawatir ini kawan-kawan kita masih banyak kok yang baca ayatnya kul-kul-kul aja ya siap ya mbak Ruli gitu kan ngaku aja lah guys kalau enggak ya pura-pura iya aja lah guys biar aku gak kalah guys ya tau kan ya enggak aku gitu loh mustahnya benarkah setelah sholat taubat kita harus siap-siap diuji oleh Allah siapa yang bilang kayak gitu guys ujung-ujungnya teman-teman gak jadi sholat sunnah taubat karena takut diuji siap mbak Busti gak ada ya siap mbak Latifah gak ada ya teman-teman coba aja taubat aja nah kalau pun diuji insyaallah Allah tidak akan bebankan kita melainkan kita mampu untuk memikulnya jadi insyaallah semua yang Allah bebankan yang Allah ujikan kita mampu memikulnya ya bertawabat saja aku saja aku gak maulah taubat kenapa nanti diuji yaudah tidak usah bertaubat kalau tidak bertaubat nanti yang datang azab bukan lagi yang datang ujian azab jadi beda azab dengan ujian ujian itu datang untuk orang yang taat dan ujian itu biasanya diukur oleh Allah sementara kalau musibah itu diberikan kepada orang-orang yang maksiat yang maksiat yang apa namanya yang banyak dosa na'udzubillah ya Alhamdulillah aku sehat semoga teman-teman sehat juga disana ya ustazah kata Mbak Guntur komen lari terus tahan sikit rem mainkan koplingnya reksadana pilih yang basisnya syariah ya Mbak ya reksadana ya oke ustazah apakah setelah sholat taubat kita wajib berdoa istighfar setelah sholat taubat itu istighfar guys astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyub wa atsubu ilaih gitu kan nah ustazah mau tanya anak baru lahir tapi bapaknya kerja di luar negeri boleh tidak ngazaninya lewat visi jangan belum ada ijutimah ul ulama yang mengatakan azan anak bayi pakai visi atau menikah pakai visi belum ada jawaban saran aku tidak harus bapaknya yang mengajankan Mbak Vini boleh yang mengajankan itu pamannya atau orang-orang terdekat dengan dia ya nikah pakai visi nah ini ini ada yang nanya tapi status hukumnya kita masih menunggu ijutimah ya ustazah apakah yang harus dilakukan ketika kita pernah bersumpah tapi melanggar pernah bersumpah tapi melanggar sumpah itu dengan kafarat ya mbak mama bubui pertanyaan terbang nyimak wailah ya cuman teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya bagaimana kalau melanggar sumpah ya melanggar sumpah teman-teman bersumpah teman-teman melanggar teman-teman melakukan kafarat namanya namanya puasa kafarat 3 hari berturut-turut sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah atau teman-teman boleh memberi makan 10 orang fakir miskin selama 1 hari makan atau 1 orang fakir miskin selama 10 hari makan ya atau puasa aja lah kafarat ya kok jam segini live-nya terkejut kan terkejut kan ya ah sore ini aku gak kajian karena kajian kita di minggu kelima itu tidak ada cuman tadi jam 10 dan kita ada hutang live di malam hari kemarin ada tutup sebelum waktunya itu 2 kali sekarang sore ini aku bayar hutang ya siap Mbak Husnul Mbak Luki siap Mbak Vini ya ustazah Mbak Zulburn aku juga gaget ya oke sholat sunnah langsung gak pakai wirid wiridnya di belakang boleh misalnya nih tengah malam teman-teman tengah malam teman-teman sholat taubat hajat istiqara sholat taubat hajat tahajud witir setelah witir baru teman-teman zikir dan doa boleh atau setiap sholat zikir dan doa juga boleh gak ada masalah ya tahajud zikir doa hajat zikir doa witir zikir doa atau digabung dulu semuanya ya jam 1 siang tadi gak live ya guys barusan aja jam 3 tadi lewat 10 ya ustazah bolehkah dispil zikir hariannya apa saja zikir harian yang sering masyur kita gunakan adalah itu doa untuk terhindar dari orang-orang zolim makhluk halus buaya darat eh buaya darat astagfirullah ya ini zikir yang kita gunakan untuk terhindar dari orang-orang zolim para penipu penghujat kemudian orang hipnotis orang yang nipu ini kita terhindar termasuk kita terhindar dari binatang buas binatang berbisa kita hindar juga dari buaya-buaya darat dan kemudian lebah-lebah liar ya kemudian terhindar juga dari jin setan kemudian makhluk jahat santet guna-guna kita terhindar ini yang paling pokok sih zikir yang harus teman-teman ingat kemudian yang kedua zikir yang lazim kita gunakan adalah Allahumma Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu'anni ya Allah engkau maha pemaaf mencintai maaf maafkan kami dan yang terakhir yang aku gak pernah tinggal adalah ya muqallibal qlub sabbisqalbi ala diniku ala tuatik biar kita konsisten dalam ibadah panjang sudah ya boleh nanti aku buatkan fitinya cara order belum mbak Rahai masih tanya jawab oke gitu ya teman-teman ya nah itu doanya ya dilakukan ya teman-teman ya oke ustajah nah ini dia doa yang kedua kan tapi tadi nanya doa yang aku sering sampaikan nah itu dia ya muqallibal qlub sabbisqalbi ala diniku ala tuatik ya Allah ya pembolak balik hati siap mbak Indri ya sebentar lagi aku spill ya sematkan doa yang tadi coba guys ini 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 screenshot dulu eh screenshot astaghfirullahaladzim apa screenshot dulu guys ini ada airnya ini susah ya ya muqallibal qlub sabbisqalbi ala diniku ala tuatik ya muqallibal qlub hai pembolak balik hati kuatkan hatiku atas agamamu dan ketaatan kepadamu oke ustajah ulangi doa jauh dari kengerian ya doa adalah kezoliman ya a'udzubika ini dia ya guys a'udzubika lima tilla hitam matimin syarri makhalat ustajah bikin buku kumpulan doa dan zikir itu majmuk syarif majmuk syarif itu ada bukunya ya cuma 80 ribuan 500an halaman nah ya nah majmuk syarif guys yang sering aku tampil di keranjang kuning aku ya a'udzubika lima tilla hitam matimin syarri makhalat ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya bisa mbak zia zia oke iya sengkap ya di majmuk syarif ya siap mbak Leo oke silah ustajah iya doa ketika diguna-guna akan supaya kita terhindar itu doanya yang tadi oke ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ustajah aku mau berbakti sama orang tua tapi terkendala oleh sifat bapak sifat bapak jadi dinasihatin terus gimana ya gak ada masalah teman-teman tetap mempergaulinya dengan cara baik-baik ya gak ada masalah ya sabar aja ustajah apa hukumnya kerja di pegadaian kalau bukan bagian kreditnya gak ada masalah ustajah iya boleh gak kasih uang kita dapat dari sedekah karena sakit kita sedekahkan lagi boleh kita sakit dapat uang sedekah itu adalah hak kita maka mari kita sedekahkan lagi ya gak apa-apa gak apa-apa ya ustajah apakah sholat shuruk wanita boleh di rumah sholat shuruk boleh di rumah tapi gak dapat pahala haji umroh kalau teman-teman dapat pahala haji umroh pengen dapat pahala haji umroh maka teman-teman sholat sumbuh di masjid dua rokaat lalu teman-teman iktikaf sampai datang waktu shuruk apa itu iktikaf jadi teman-teman sholat sumbuh di masjid atau di musholat lalu teman-teman iktikaf di masjid sampai datang waktu shuruk sampai datang waktu shuruk itu pahalanya satu kali haji satu kali umroh doanya gimana aktivitas shuruk itu apa aktivitas iktikaf itu apa doa zikir baca quran ingat kekurangan diri sholat sunnah doa zikir baca quran ingat kekurangan diri sholat sunnah itu boleh dapat nanti pahala haji dan umroh ya gitu ya kok live jam segini pengganti yang beberapa waktu yang lalu kita cepat matinya ya mati live-nya jadi harus diganti jam ustazah iya apakah istri yang tidak berpenghasil gimana gimana ustazah satu rakaat bahasa arabnya gimana jadi kalau satu rakaat yang satu rakaat kan cuman sholat apakah apakah saat haid boleh menghapal surah boleh gak ada masalah ya gak ada masalah ustazah menghafal baca sholawat kemudian berzikir ya sekedar ingat-ingat kekurangan diri gak ada masalah lagi haid yang gak boleh itu lagi haid adalah baca quran yang full arab kemudian sholat kemudian puasa berhubungan badan dan tawaf itu aja yang dilarang ya teman-teman ya ustazah apakah boleh sholat tahajud jam 4 boleh teman-teman ustazah cepat sekali scrollnya gimana gimana cara aku menjawab gak terlalu cepat kan oke kan teman-teman oke kan ustazah iya ustazah ustazah mana dia tadi sholat duha dua rakaat baiknya baca surat apa kalau yang paling baik baca suratnya adalah rakaat pertama baca asyams rakaat kedua bacanya ad duha itu yang paling baik yang mana mbak Layla itu yang paling baik tapi kalau teman-teman mau baca yang lain juga gak ada masalah tapi kalau ditanya apa yang paling baik rakaat pertama baca asyams rakaat kedua bacanya ad duha oke gitu ya teman-teman ya batas sholat suruk jam berapa batas suruk itu hanya 15 menit jadi halo mbak ra jadi dikerjakan 1,5 jam setelah adan subuh siang mbak ini dan batasnya cuma 15 menit aja ustazah kalau zikir apa gak apa-apa dalam hati gak apa-apa zikir gak harus pakai mikrofon ya guys ingatlah Allah saat tegak duduk dan berbaring oke ustazah siap ya dalam sujud terakhir bolehkah saya tambahin al-baqarah ayat 286 boleh ustazah ustazah benar sekali ustazah kalau rakan pertama adduha dulu gimana ustazah maksudnya gimana mbak oke apa tiap hari jam segini enggak ini cuman pengganti yang beberapa malam kemarin aja ada dua kita harus kita ganti dia tetap kita pagi dan malam ustazah apakah syirik jika kita percaya minum obat zam-zam sebagai obat tidak air zam-zam itu minum air zam-zam itu sesuai dengan yang kita mau jadi kalau kita minum air zam-zam supaya sehat kita dapat sehat minum air zam-zam biar kita cerdas minum air zam-zam biar kita kece badai melampau kita kece badai minum air zam-zam tujuannya biar hati tenang maka hati teman-teman doa lalu kemudian teman-teman minum lalu sangat disunahkan teman-teman menumpahkan air keubun-ubun seperti Rasulullah tumpahkan ke bawah oke oke ya minum zam-zam sesuai pokoknya zam-zam itu sesuai dengan isi keinginan kita ya siap Pak Ahmad Gaib ustazah kalau niat sholat syuruh apa yang dibaca sengaja aku sholat sunat syuruh dua rakaat sunah atasku karena Allah ustazah apa itu kan doa itu kan doa orang yang berpuasa mustajab makanya teman-teman berdoa lah di siangnya supaya anaknya jadi anak soleh oke ustazah apa boleh sholat isa disatukan dengan tahajud tidak boleh disengaja karena tabiat sholat isa di awal waktu sementara tabiat sholat tahajud di akhir waktu kalau sengaja menunda isa di waktu tahajud aku gak nyaranin nanti takutnya termasuk orang yang lalai ya kalau kebangun kalau gak kebangun gimana jadi jawabannya tetaplah isa di awal waktu dan kemudian lakukanlah sholat tahajud di akhir waktu kalau bisa sih tahajudnya usahakan di akhir waktu ustazah bolehkah doa sujit terakhir banyak boleh 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 gak ada masalah jadi satu kali sujud banyak doa ya ustazah pada sholat isa belum nih kata mbak ny ustazah bolehkah surat pendek dibaca ketika haid gak ada masalah boleh aja pengeras suaranya merek apa kenapa teman-teman kenapa pengeras suaranya suara jelaskah oke ya doa hati boleh doa melunakan hati anak yang tadi ya Allah lunakan untukku hatinya ustazah kalau sujud baca doa pakai bahasa indonesia boleh enggak boleh aja enggak apa-apa tapi diem apa namanya itu guys ucapkan dalam hati teman-teman ucapkan dalam hati namanya mixio teman-teman ustazah ibuku sakit tapi dia tidak mau dibawa ke rumah sakit saya harus gimana ya begitulah banyak orang tua paksakan aja teman-teman ketika udah layak sakit kita bisa membawa paksakan aja ya paksakan aja supaya dia mau dibawa ya dia mau apa kalau dia mau alternatif selagi tak melanggar syariat boleh tanya maunya dia karena gak boleh sakit harus diobati kalau gak solim ya sama diri sendiri ya doa biar semangat terus kenapa teman-teman nanya doa biar semangat lagi gak semangat kak ustazah boleh lah gak ngaji Al-Quran baca di hp saat haid boleh aja ya ustazah terkadang kalau solat isa sama witir sama tahajud kadang kelewatan ustazah kadang solat isa sama witir sama tahajud kadang kelewatan gimana-gimana maksudnya kelewatan bagaimana caranya kita mau solat wajib kalau sakit di ruangan ICU kondisi sadar mbak boleh bertayamum atau boleh ditayamumkan sama perawatnya boleh minta aja saudaranya untuk minta tayamumkan solat dengan kedipan mata setiap takbir berkedip mbak baca dalam hati gak ada masalah ustazah anak sudah dewasa tapi tidak mau solat padahal sudah disuruh apakah sebagai orang tua kita berdosa tidak yang penting kita sudah nyuruh ya soal urusan dia itu urusan dia dengan Allah yang dosa itu kalau kita diam kalau kita diam kita dosa kalau kita sudah nyuruh kita gak dosa sama dengan saya misalnya punya ilmu saya gak dakwah saya dosa yang penting saya dakwah ya kan oke ustazah kalau baca zikir dan bacaan menggunakan HP boleh tidak boleh aja sebenarnya ya apalagi kalau haid ya oke ustazah iya dikasih tahu ustazah sepupu balik umroh tapi saya gak dikasih tahu tapi kakak saya tahu kakak ngajak nengok kesana apa tidak kesana aja dia mungkin lupa aja ya jadi pulang umroh si A dikasih tahu aku gak dikasih tahu mungkin dia lupa saja dan dia berharap saudara yang lain memberitahu kepada kita ya datang saja ikhlas saja datang aja oh aku gak dikasih tahu dia dikasih tahu gak usah permasalahkan datang saja tostilaturahmi hukumnya bagus ya oke kadang-kadang ada yang gitu ya teman-teman ya aku gak dikasih tahu aku gak diakui sebagai adik gak usah datang aja ya ustazah jelaskan kata mahrum muhurim sama aja ya ustazah kalau baca doa dalam sholat menggunakan bahasa Arab apakah perlu dilafaskan atau dalam hati baca doa atau baca apa nih sebentar ya kalau baca doa dalam sholat doa yang mana mbak doa yang mana nih bacaan sholat atau gimana kalau pakai bahasa Arab sholat itu dilafaskan sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita jadi sholat itu buka mata buka bibir gak boleh tutup mata duduk bibir nanti dia makroh jadi kalau bisa teman-teman kalau sholat itu buka mata buka bibir oke ustazah kalau bacaan sholat kobliya subuh surat apa aja terserah ustazah gosok gigi waktu puasa sebenarnya boleh aja asal teman-teman gak masukkan ketenggorokan dan kerongkongan kalau masuk dia batal ya cantiknya agak lain iya efek micin ustazah apa sholat suruk di rumah boleh sholat suruk di rumah tapi cuma dapat pahala suruk dia gak dapat pahala haji umrah kalau mau dapat pahaja hari umrah pahala haji umrah harus subuh di masjid lalu itikab sampai suruk baru pahalanya satu kali haji satu kali umrah siap mbak Leli lagi ngaji kentut lanjutkan apa wudu lagi sangat dianjurkan berwudu tapi gak wajib karena berwudu saat baca quran sunnah tidak wajib wudu saat sholat wajib wudu saat mau tawaf wajib tapi wudu saat baca quran sunnah halo mbak Rani mbak Lilis mbak Cipa siap ya gimana kalau haib baca surat pendek gak apa-apa ya haib sholawatan mulang hafalan baca doa-doa pendek ya muhasabah diri ya ingat kekurangan diri halo mbak Noni mbak Noni mbak Sri masya Allah ya ustazah saya akan kerja sebelum berlangkat doa tapi baru jam 6.30 tergantung mbak waktu Indonesia Barat Indonesia Tengah atau Indonesia Timur kalau Indonesia Barat belum lagi bisa sholat doa 6.30 kalau Indonesia Timur boleh kalau Indonesia Tengah coba cari tahu aku gak terlalu paham jadwal sholat karena setiap daerah itu beda-beda halo mbak Despa coba diketik ulang siap mbak Virgo bagaimana hukumnya kalau baca Quran dalam hati kalau baca Quran dalam hati boleh tapi kalau bisa jangan sering-sering kenapa karena kita perlu mengecek bacaan huruf kita yang mana ha yang mana khaw yang mana sa yang mana syah yang mana so semuanya kita perlu cek maka kalau dalam hati terus bagaimana teman-teman bisa melakukan perbaikan dari bacaan Al-Quran kita jadi baca Quran itu usahakan bersuara ustazah niat uduk sengaja aku beruduk karena Allah atau aku akad hadir kecil sengaja aku beruduk mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala itu doanya sengaja aku beruduk doa uduk apakah perlu aku spill secara jelas siap mbak mitra jazakunallah mbak zafa jazakunallah jadi sengaja aku beruduk mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala sengaja aku beruduk mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala kalau dua empat rakaat apakah dua salam dua salam lebih bagus dua salam dua salam tapi kalau empat rakaat satu kali salam boleh aja cuma caranya agak rumit dia tidak pakai tahiyat awal jadi langsung berdiri kayak sholat taraweh bagusnya dua-dua aja aduh ustazah kalau suami malas sholat bagaimana yang penting kita udah ingatkan dan doakan mbak suraya persoalan dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah kita gak dosa lagi ingat mengingatkan orang ada beberapa cara yang pertama khatibun nas biqadri ukulhim ajarkan orang sesuai dengan kemampuannya yang kedua ingatkan tanpa menyakiti yang ketiga jangan putus asa dengan rahmat Allah suami yang sekarang tak sholat suatu ketika bisa jadi menjadi suami yang paling taat jadi ingatkan doakan ingatkan doakan that's it itu aja oke mbak sifah mbak mitra ustazah bolehkah tidak meminta anak berjanji dengan al-quran jangan ya hati-hati nanti jadi sumpah rasulah pernah bersabda tidak adalah umatku yang penyumpah dan pencarut sumpah itu hanya dilakukan untuk mengambil kesaksian di pengadilan selebihnya kalau bisa jangan ya siapa mbak wisnu mbak ustazah apa rangkaian sholat apa rangkaian sholat-sholat sunnah di Mekah dan Madinah teman-teman pahami ada beberapa sholat yang bisa dilakukan 24 jam sebentar ya guys aku kurang pewe sebentar ya aku mundur dulu guys pewe dia guys ustazah apa rangkaian sholat sunnah yang bisa dilakukan 24 jam nanti teman-teman di Mekah Madinah itu kan nyampe di Masjid Kuba misalnya jam 3 siang terus tur-leadernya bilang ayo sholat disini 2 rakaat nah coba teman-teman pelajari apa sholat yang bisa dilakukan 24 jam sholat taubat sholat hajat sholat istikhoro sholat uduk sholat tahiyatul masjid itu 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah atau sholat hajat sholat taubat nanti berbanyak istighfar kemudian ada lagi sengaja aku sholat sunnah hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah kemudian ada lagi sengaja aku sholat sunnah tayatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ini 5 sholat jadi kalau pergi umroh 5 sholat ini dilakukan kapanpun boleh 24 jam dan kemudian teman-teman yang penting bedanya cuma niatnya cara sholatnya sama kayak sholat subuh kemudian perbanyak baca Al-Quran kemudian ingat kekurangan diri berzikir itulah amal yang banyak dilakukan di Mekah Madinah kalau sedang sholat kita menguap gimana menguap dalam sholat itu adalah makruh makruh itu halo Pak Sundus Pak Eric makruh itu dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka ditinggalkan lebih baik jadi kalau menguap dalam sholat usahakan ditahan payah ditahan ustazah buang aja tapi makruh sholatnya sah tetapi menguapnya makruh ustazah saya ingin teman ikut hijrah tapi saya takut dia tersinggung jangan dulu zon jangan berprasangka dulu ajak-ajak dulu eh pengajian yuk ajak-ajak dulu belum tentu dia tersinggung jangan-jangan cuma prasangka kita aja kalau ada niat untuk berda'wah itu bagus teman-teman silahkan teman-teman lanjutkan kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat fardu kalau ingat boleh enti kalau gak ingat gak apa-apa ustazah cara menjawab azan dalam kamar mandi teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya aku mau jelaskan tentang cara menjawab azan dalam kamar mandi teman-teman ada tiga cara kita mau masuk kamar mandi lalu azan cara pertama adalah jawab azan di luar dulu baru nanti masuk kamar mandi terus gimana dong yaudah kalau seandainya gak tahan maka teman-teman lanjutkan masuk aja ke kamar mandi dulu jangan ditunggu masuk kamar mandi setelah itu ada pilihan kedua menjawabnya tutup bibir dalam hati oke kemudian yang ketiga atau teman-teman keluar dulu dirapel bacaannya nanti ketika teman-teman berada di luar kamar mandi silahkan pilih salah satu aku tim yang merapel di luar kamar mandi karena gak nyaman jawab azan di kamar mandi walaupun dalam hati lebih lebih suka ustaz ustazah pribumi kayak gini oh aku pribumi ya kisah pribumi ya masya Allah ustazah kalau sholat tahajud berdoa dengan bahasa Indonesia itu bersuara atau dalam hati kalau teman-teman udah selesai doanya udah selesai tahajudnya ya kalau udah selesai tahajudnya teman-teman doa pakai bahasa Indonesia gak apa-apa yang penting sholatnya pakai bahasa Arab ya ustazah oh iya siap yang gak terbaca maaf ya boleh type ulang karena ini ya gitu lah kalau kerja online gajinya pakai dolar boleh gak boleh teman-teman kerja online nanti gajinya pakai dolar gak online pun gak apa-apa gaji pakai dolar mantep ya gak ada masalah nanti teman-teman bisa konversi rupiah atau dibiarkan aja di rekeningnya ustazah kalau suami sudah meninggal terus isinya kawin lagi kalau ngirim alfatiha sampai gak sampai sampai insyaallah untuk kaum muslimin muslimat aja sampai teman-teman nanti bilang sama suaminya bang aku tuh sayang sama abang bukti sayangku kepada abang kalau aku meninggal nanti abang menikahlah kuburkan aku menikahlah sebagai bukti perhatianku nanti aku datang pas jebqobul bilang aja gitu guys ya gak ada masalah doanya tetap sampai ya oke iya ustazah sholat awwabin al-ikhlas oke kalau sholat sunat awwabin itu dilakukan dari maghrib menjelang isya minimal 2 rakaat maksimal 6 rakaat nanti setiap rakaatnya setelah al-fatihah membaca al-ikhlas 6 kali al-falak 1 kali dan an-nas 1 kali al-ikhlas 6 kali al-falak 1 kali dan an-nas 1 kali ya teman-teman ya oke guys ustazah mau tanya ya mama minta nih kalau belum lancar baca Quran boleh umroh gak boleh gak ada masalah gak ada masalah pergi aja umroh bawa Quran latin baca Arabnya kalau terkendala baru baca latinnya ya ustazah amalan untuk anak mudah skripsi lakukan sholat hajat lalu kemudian doakan anaknya biar mudah skripsi bilang sama anaknya nguji anak dan anak secantik apapun skripsimu dosen itu memang dia kerjanya cari kesalahan memang kayak gitu guys contoh ya misalnya nih ada mahasiswa udah pinter kalau lagi nguji kami tetap cari salahnya kalau seandainya kekurangannya untuk disempurnakan kalau seandainya udah sempurna dia masa pintar lah lagi dia dari dosennya ya kan jadi jangan berharap skripsinya sempurna biasa-biasa saja jarang kok yang gak lulus ya jadi ujian aja lah sepintar apapun kita tetap aja kok akan dicoret aku buka ya guys jadi jangan berharap sempurna kok S1, S2, S3 aku prinsipnya gitu karena aku ngajar oh aku tahu segimanapun aku buat itu pasti juga akan dicoret karena itulah tandanya dosennya bekerja ya kan nah jadi gak apa-apa anggu-anggu aja salah anggu-anggu jawab anggu-anggu jawab ya kan santai aja guys ujian kayak ngobrol aja insyaallah ya harus saja kalau halangan tidak teratur karena KB gimana statusnya sama statusnya sama lebih dari lebih dari 5 hari lebih dari 15 hari itu istihadah teman-teman boleh mandi lalu teman-teman kalau istihadah boleh sholat boleh puasa boleh tawaf seperti orang normal ya aku ingat waktu ujian S3 aku guys bercanda dosennya guys cuma nanya kayak gini guys Pancasila nomor 4 apa aku ngangak-ngangak guys tak dapat aku jawab kata dosennya cumanalah ini Alphati apa Pancasila nomor 4 tak dapat jawab aku lagi mikirin disertasi aku yang ditanya Pancasila tentu ngangak-ngangak aku kan guys bingung juga aku apalah hubungan Pancasila dengan isinya gitu guys nah di luar skrim sih dia bercanda dosennya pusing dia mungkin nanya aku ditanyanya Pancasila guys tapi memang aku tak tahu jawab waktu itu ya oke ustazah udah gurogin ustazah saya tidak hafal Al-Quran ya kan tapi saya sudah daftar haji plus ya Allah haji tidak perlu hafal Al-Quran tak ada hubungan berangkat haji saja semoga mabur ya oke gitu ya boleh gitu ya teman-teman ya halo Mbak Iva kayak gitu za bullying termasuk fitnah enggak bullying itu termasuk termasuk bab fitnah dan kemudian bab dia merugikan orang lain dia zolim gitu ya teman-teman ya ya siap Mbak Yunda ustazah ketika suami membantu pekerjaan istri terus mertua marah karena suami bantu istri tidak boleh taat kepada mertua yang seperti itu suami istri memang saling membantu mau gimana lagi ya kan nah ustazah kalau saya dengar ceramah sering nguap kenapa ya enggak ada mungkin kebetulan aja sih siap Mbak Tititan ya atau mungkin kurang berpikir kali ya teman-teman aku selama ceramah di 20 tahun aku kajian jarang lihat jemaahku yang ngantuk kalau dia ngantuk mungkin terlalu capek banget aja itu ya ustazah sholat taubat dilanjutkan sholat tahajud boleh tidak jawabannya adalah boleh ustazah dosakah istri kalau nolak halus hubungan sama suami karena lagi enggak mood efek gerak panas jadi enggak mau kalau suaminya ridho enggak ada masalah jadi nolaknya halus aja mainkan koplengnya biar dia ridho dengan penolakan kita ya ustazah bagaimana menenangkan hati yang selalu merasa bersalah ingatlah teman-teman bahwa Allah pernah berjanji Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita jadi jangan berputus asa jadi kalau teman-teman kalau teman-teman kalau teman-teman melakukan enggak yakin selalu meratapi dosa itu juga enggak boleh artinya kita boleh bermuasabah diri tapi juga harus keep moving berharap Allah akan mengampunkan ya oke bagaimana cara tetap fresh dan cantik siap mbak Rosmah nicin lah ya ustazah nifas lebih dari 40 hari enggak apa-apa ya sebagian masyarakat mengatakan hingga 60 hari ya ustazah kalau zikir sambil mendengarkan lafaz di hp boleh enggak boleh aja teman-teman ya ustazah saya rasa bersalah sama ibu saya masih hidup enggak kalau masih hidup ganti rasa bersalah dengan bakti kalau udah meninggal ganti rasa bersalah dengan amal kita bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia kirimkan yasin buat dia kirimkan sholawat biat dia sedekah dan mendoakan pahala untuk dia wakufkan Quran atas nama dia ada rezeki badalkan umroh dia kemudian doakan dia puasa sunah dan kemudian di tengah puasa doakan dia masya Allah ya itu bisa ya ustazah yang single kalau mau menikah harus minta ridho anaknya enggak sebenarnya itu bagian dari adab enggak juga sih yang penting walinya setuju ya ustazah setelah zikir duluan berdoa atau baca Al-Quran terserah zikir doa baca Quran baca Quran zikir doa doa zikir baca Quran terserah karena dia bukan ibadah yang ada rukun ya ustazah ngirimkan al-fatihah untuk muslimin muslimat bisa enggak bisa halo mbak walizmi sholat hajat taubat tahajud taubat hajat tahajud taubat hajat tahajud witir witir taubat hajat tahajud tebalik-balik juga enggak apa-apa zikirnya boleh diakhir boleh setiap sholat enggak ada masalah dia ibadah sunnah saja oke ustazah iya sholat sunnah langsung al-fatihah boleh enggak boleh aja karena iftitah itu tidak wajib iftitah itu sunnah saja ya oke ustazah sebelum sholat duha sholat taubat dulu enggak apa-apa sholat sholat taubat itu bisa dikerjakan kapanpun habis maghrib boleh habis isa boleh jam 3 siang boleh habis duha boleh sebelum duha boleh boleh aja ya oke bolehkah mengkodo sholat asar esok hari setelah asar kalau lupa boleh tetapi selagi masih ada waktu asarnya kalau waktu asar sudah habis enggak bisa karena sudah masuk jadwal haram sholat ustazah iya benar urutannya terserah aja mbak sundus kalau sholat sunah itu urutannya terserah aja yang penting dikerjain karena tidak ada yang saling mendahului ya nah gitu ya gitu ya ustazah kalau ada flek pas mau sholat isa enggak boleh kalau ada flek sebelum haid dan setelah enggak boleh sampai cairan flek dan kuning itu berubah menjadi cairan putih kalau dia udah berubah menjadi cairan putih aman apa hukumnya mendiami suami karena sibuk main game top up dan cuek di rumah hp aja sholat susah kalau dia lagi main game tentu didiamkan cuman enggak juga sadar dia diintip cuman nanti saat teman-teman lagi santai bilang sama dia bang janganlah main game terus bang begini dan begitu jangan saat main game tapi teman-teman diamkan karena sebel dan akhirnya bermusuhan itu dosa jangankan suami orang lain aja tak boleh kita diamkan dengan sengaja sampai tiga hari sampai melewati hari Senin dan Kamis kita diamkan sengaja itu enggak boleh aku dengan tetanggaku diam-diaman bukan karena kami sengaja kami enggak ketemu guys ya ketemunya mungkin sekali sekali berapa enggak juga ketemu ya sebelah kiri depan jarang ketemu yang depan sana keluar jam 3 subuh samping sini keluar mungkin pagi depan sana pagi nah pagi belum keluar ya sore mereka udah nyampe aku maghrib nyampe tak ada kita sapaan tapi bukan karena kita bermusuhan memang karena enggak nampak hidungnya itu ya kan tapi kalau karena bermusuhan enggak boleh ya ustajah batas waktu sholat asar sampai cahaya merah ada di atas langit ya ustajah ngirim al-fatiyah untuk muslimin muslimat boleh mbak witir satu rakaat boleh mbak ustajah apakah ada karma dalam islam kepada mertua dan orang tua yang kita itu udah sebel banget dalam islam aku enggak terlalu tahu apakah itu karma tapi dalam islam ada sebuah dalil kalau orang itu kalau orang itu bisa berbuat baik maka kembali kepada dirinya kalau dia berbuat jahat kembali pula kepada dirinya jadi apakah itu adalah karma itu teman-teman yang paling tahu ya oke kita juga enggak usah berharap karma untuk orang lain ah lu jahat sama gue lu kena karma enggak perlu teman-teman ah kamu jahat sama aku mudah-mudahan kau tunjukkan balik enggak perlu kita berharap yang jelek dari orang lain enggak usah kita haramkan jelek enggak usah kita harapkan jelek enggak usah kita doakan jelek itu udah diurus sama Allah kita ngurus diri kita saja oke ya ustajah bolehkah saya kirim al-fatihah buat saudara yang non-muslim enggak bakal sampai mbak ya karena dalam agama islam hanya sampai kalau dia meninggal itu tidak sampai kalau dia hidup yang sampai itu hanya mendoakan dia untuk masuk islam ya ustajah apakah abdul kalau zikir di jalan motoran dilakukan dalam hati atau lebih baik disebut dalam hati atau disebut lagi motoran tidak ada masalah jadi boleh saja sambil zikir motoran itu oke ya ustajah kirim al-fatihah untuk al-mahrum suami disebut namanya enggak boleh sebut boleh tidak enggak pun enggak apa-apa banyak rasulullah mendoakan pahalanya untuk istri dan anaknya tidak sebut nama ya jam 5 apa masih bisa asar coba dicari tahu di tempat teman-teman sendiri karena jadwal asar di tempat kita itu beda-beda ya kalau zikir dan sholawat enggak dihitung enggak apa-apa enggak apa-apa cuman kalau teman-teman hitung itu bisa upgrade hari ini 100 besok 100 besok 120 turun jangan nambah boleh kayak gitu ya guys supaya kita bisa mengukur kadar keimanan kita siap mbak sahwe lah ya ustazah saya tegur suami main komputer tapi terus dimarah pula ya kan walaupun saya cakap baik-baik je udah sabar aja ya sekarang mungkin belum masuk besok belum masuk besoknya dia berubah ya teman-teman ya oke ustazah apa ada hukumnya makan-makatan selamatan untuk orang meninggal hukumnya enggak ada kewajibannya enggak ada hanya saja kalau kita ngasih makan untuk orang kalau kita halo mbak momi brian coba diketik aja ya kalau kita bersedekah itu tentu hukumnya sunnah masih ada mbak rosita jamnya ya ustazah janda punya uang 1 juta sementara belum ada penghasilan berapa sedekahnya tiap hari tergantung kebutuhan teman-teman sedekahnya ya nanya sedekah sedekah teman-teman tergantung teman-teman mau sedekah berapa semoga lebih lebih besar lagi penghasilannya ustazah kalau mau sedekah atas nama orang tua enggak perlu panggil ustaz untuk mendoakan enggak usah kita aja yang sedekah ya Allah saya sedekah 1 juta dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya berhentilah malikat menyiksanya ringanlah sisa kuburnya ya angkatlah segala dosanya terimalah segala amalnya bisa kita doa sendiri lebih abdul doa anak tata cara jawab azan yang betul nunggu siap per ayat gimana ya nunggu siap menjawab azan teman-teman boleh share share tautan tap-tap layarnya aku jelaskan tentang cara jawab azan iya mbak Tina oke 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 ya pertama jika muazzinnya bilang Allahu Akbar Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar Allahu Akbar nanti sebentar lagi mbak Rosita bisa beli ya kemudian kalau imamnya bilang ashimam iya mbak Erna yang sabar ya teman-teman kalau kelewatan ya pertanyaannya kalau muazzinnya bilang Allahu Akbar Allahu Akbar kita bilang Allahu Akbar Allahu Akbar kalau muazzinnya bilang ashadu an la ilha ilallah kita bilang ashadu an la ilaha ilallah kalau muazzinnya bilang ashadu an la muhammad rasulullah kitanya bilang ashadu an la muhammad rasulullah hayya ala solah la hawla wa la quwata illa billah bisa mbak Rosita hayya ala al falah la hawla wa la quwata illa billah jadi semuanya sama kecuali hayya ala solah hayya ala al falah itu dia bisa melakukan yang namanya yang namanya jawabannya la hawla wa la quwata illa billah tapi kalau nanti dia ada azan subuh nih asolatu khairu minan naum gitu ya maka kita jawabnya sodakata wabarorta gitu aja lebih gampang ya kayaknya malam ini kasih yang gampang aja biar gak oleng ya sodakata wabarorta iya kan nah nanti kalau seandainya dia dapat gitu ya seandainya dia bilang Allahu akbar kita jawab Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ya gitu teman-teman gampang kan jawab ya sodakata wabarorta siap mbak Lina ya mbak Umi Siti Pak Irwan mustahnya bolehkah baca Quran sambil tiduran boleh gak ada masalah ya mustahnya kalau membayar hutang ternyata dari hasil tipu haram gak enggak dosa perbuatan dia uangnya kita pakai aja kan bukan perbuatan kita oke doa ziarah kubur yang singkat Allah itu yang singkat doa ziarah kubur yang singkat Allahumma ja'al qabrohum raudata min riyadil jannah itu yang paling singkat ya Allah jadikanlah kuburan beliau bagian dari taman-taman syurga ya memelihara monyet enggak haram karena kan enggak najis ya siap mbak Umi ya kecuali pup dan pipisnya Allahumma ja'al qabrohum raudata min riyadil jannah ya ya nah ini ya teman-teman ini Allahumma ja'al qabrohum raudata min riyadil jannah ya itu doanya itu paling gampang ya si mbak Ida mbak Zubaida ibu tiri galak setiap bicara lalu ngajak ribut apakah memboleh menjauhinya kurangi urusan dari dia boleh tapi memutus silaturahmi enggak boleh sekedar mengurangi urusan saja tanpa memutuskan silaturahmi ya oke itu dibaca saat ziarah ya saya mau umroh apa saya bisa mendoakan anak yang beda agama bisa tapi tetapi hanya boleh bisa tetapi hanya boleh dia itu kita ajak masuk ke dalam islam dalam doa kita doa yang lain tidak bisa ustajah ngomongnya gampang banget sih kelihatannya gitu ya sulit lah begitu sulit enggak guys ya kan ngobrol-ngobrol aja guys ya kan oke oke gitu ya ustajah puasa senin kamis boleh enggak di hari kamis aja boleh kan hukumnya sunah ya ustajah bolehkah terima orderan kue perayaan natal aku enggak nyaranin karena itu syubhat teman-teman syubhat itu ya kita khawatir bertahun bertolong-menolong dalam keburukan ya enak pokoknya jawabnya siap terima kasih ya semoga bermanfaat ustajah bolehkah baca ayit al-quran yang ada terjemahannya yang ada terjemahannya masih ada ulama yang membolehkan tetapi kalau yang full Arab itu mutlak enggak boleh dipegang tetapi kalau dia ada Arab nya ada Latin nya atau yang ada di handphone masih ada ulama yang membolehkan ya siap bak my school zah apabila suami selalu nyuruh doakan dia dalam sholat agar banyak rezeki tapi suami enggak pernah sholat ini enggak lain nampaknya bilang sama dia bang salah satu faktor penghambat doa istri sampai adalah kalau suaminya enggak sholat nah gitu terus langsung dia dari mana aku tahu ustazah yang cakap bang mak meninggal juga aku guys jadi intinya gini guys kalau kita enggak sholat kita enggak puasa misalnya aku enggak sholat aku enggak puasa mak ku mendoakan aku itu terhijab misalnya teman-teman enggak sholat teman-teman enggak puasa orang tua orang yang paling Allah hijabah doanya itu terhambat doanya terhambat doanya itu salah satu menghambat doa kita doa kita aja dihambat apalagi doa orang kan ada dalil yang mengatakan bahwa salah satu efek dari dosa adalah doa kita enggak dihijabah nah itu dia guys maka sholat teman-teman biar enggak nyumbat ya diterima tapi susah untuk mustajab ya jadi biar doa orang tua ngalir doa istri ngalir doa tetangga ngalir sama kita makanya kita harus melakukan yang oju ya gitu ya doa tetangga ya kayak gitu lah jadi lah ya kan kacamatanya cantik sekali siap oke iya ustajah ada apa bebas sumbatan ustajah oh habis mandi langsung wudu atau berpakaian dulu wudu tidak wajib nutup aurat ya wujud tidak wajib nutup aurat teman-teman jadi kalau teman-teman pakai handuk ya saat teman-teman beruduk gak masalah itu cuma adab kan gak ada syarat wuduk satu tutup aurat ya besti kan gak ada gitu dalilnya ya jadi boleh aja pakai handuk ya ustajah gimana ngadapin anak yang bandel pertama percaya bahwa anak itu adalah amanah kedua percaya bahwa bukan cuman anak kita yang seperti itu anak orang juga yang ketiga percaya bahwa setiap orang bisa berubah yang keempat jangan putus asa dengan rahmat Allah bisa jadi anak yang sekarang bandel suatu ketika menjadi anak yang paling taat oke siapa sundus oke ustajah boleh kak kita mengaji dalam hati boleh tapi jangan terus-terus nanti tak betul bacaan kita dalam hati terus kamu makharujil hurufnya betul gak tajudnya betul gak coba kau denger aja betul gak mana denger kita gak bisa jadi baca Quran itu usahakan kuat-kuat suaranya apa bersuara macam aku ini supaya kita bisa melakukan kita tahu mana khu mana ha mana ha mana za mana za gitu kan nah kau dalam hati aja gak bisa dalam hati itu gosip itu dalam hati aja guys baca Quran kuat-kuat lah sikit ya kan kalau teman-teman gosip itu dalam hati aja biar gak jadi dosa ya kan dalam hati aja ya mbak Dewi begitulah ya gitu ya teman-teman ya zikir dalam hati kalau zikir boleh dalam hati doa boleh dalam hati ya kan nah tapi kalau baca Quran bagusnya bersuara lah teman-teman ya ya betul ya terima kasih sama-sama mbak Yeni apakah uang yang dijualkan menjual rumah wajib zakat tidak kecuali dia udah numpuk 1 tahun dalam bentuk zakat tabungan sebanyak 85 gram mas ustazah kalau berudu di kamar mandi posisi tidak berpakaian apakah sah sah cuman kurang adab aja sah karena gak ada syarat wudu harus nutup aurat kan tidak ada oke siap mbak it's is ya oke sama-sama ya ustazah apa doa bisa ketemu ustazah sulit teman-teman ya limited edition soalnya aku kalau ketemu sama aku susah nanti teman-teman tak bisa tidur gagal move on ya ya tapi semoga Allah temukan kita di dunia ya ustazah bolehkah sedekah subuh di rumah dan di masjid boleh gak ada masalah ya kalau ke masjid serahkan dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu ya lalu kemudian teman-teman kalau haid letakkan di rumah cuma ada satu kayak aku iya kan gak ada kawai-kawainya masukkan di rumah dua ribu atau masukkan di tupperware dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu dua ribu baru serahkan di hari Jum'an boleh aja semenjak kenal saya selalu siapkan pertanyaan Masya Allah siap mbak ya Ustajah amin ya Ustajah boleh gak seneng sama tausiah iya boleh gak seneng sama tausiahnya tapi saya ingin terus tapu kerja gimana ya mbak Entin kalau seneng teman-teman gak bisa lihat di tiktok bisa ke channel semua video-video live drama tanya jawab itu aku siap mbak Si ya mbak bingung warnanya apa ya itu ada di channel teman-teman subscribe aja channelku ya aku ada di situ ya di channel aku ada 300 ribu sudah subscriber nah ini semua aku aku download aku upload ke channel bagi yang suka terlambat ya siap ya yang terlambat angkat kaki sebelah tahan nafas jawab telinga sendiri terbang ya dua minggu dua malam eh dua minggu ya terbang ya ada yang mirip sama Ustajah Ustajah biar balik lagi buat orang yang ghosting kita biar balik lagi silent rider silent treatment orang-orang ini gak ngerti ghosting mbak dari wajah-wajahnya gak ada yang tau gak tau kan teman-teman ghosting beda generasi guys ya jadi kalau orang-orang suka ghosting kita teman-teman silent treatment ya jadi kalau teman-teman silent treatment dia jauh lebih dasyat daripada teman-teman bereaksi nanti teman-teman terukur oke gak tau gak usah dikasih tau karena ini rata-rata banyak usianya maglim menjelang isya beda generasi besti enggak lah kita sama ya seusia ya oke Ustajah kalau kalau mau baca Quran sampai hatap ini maaf ya guys duduk aku agak-agak kurang baik gitu ya pegel soalnya oke Ustajah kalau baca Quran apakah harus berurutan jawabannya adalah tidak ya tidak harus berurutan tapi aku sarankan tetap berurutan siam Mbak Noni saran aku adalah tetap berurutan dari supaya teman-teman kenal dengan suratnya kenal dengan surat Al-Anfal Al-Zuhruf Al-Fala kayak gitu ya teman-teman ya Ustajah sholat awabin rakaat kedua sama gak bacaannya dengan rakaat pertama gak apa-apa aman ya teman-teman ya aman aja seluruh rakaat baca itu beda dia dengan duha duha rakaat pertama asyams rakaat kedua ad-duha iya kan nah tetapi kalau surat kalau awabin semua sama ya oke Ustajah kalau sholat duha di waktu syuruh itu pahalanya sebelah bukan 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 sholat duha di waktu syuruh bukan siapa yang sholat subuh dua rakaat lalu dia ikat sampai syuruh dia sholat di masjid dua rakaat lalu dia ikat ikat di masjid dia sholat dia zikir dia baca quran di masjid lalu kemudian dia sampai syuruh lalu dia sholat syuruh dua rakaat pahalanya satu kali haji satu kali umrah oke sehat ya teman-teman ya siap mbak boleh jamnya boleh mbak ya jam malam ini terakhir promo dari tiktoknya ya guys harus saja kita udah berinfa tapi uangnya ditahan apakah dapat pahala tetap dapat terakhir terakhir